Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sarjana IT Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara top up atau isi saldo ShopeePay melalui transfer bank BSI Nah sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Yuk subscribe, jangan lupa like, share, dan komen Nyalakan juga notifikasi loncengnya Langkah pertama kita buka aplikasi Shopee Lalu kita klik bagian isi saldo ShopeePay Kemudian akan muncul halaman baru ShopeePay Di sini banyak beberapa menu, kita pilih yang bagian isi saldo Langkah berikutnya kita pilih bagian menu transfer bank Langsung kita pilih bank tujuan untuk isi saldo Saya pilih bank syariah Indonesia BSI Langsung di checklist Kita tunggu proses loading dulu Selanjutnya muncul info nomor rekening dan info petunjuk transfer Kita klik aja salin di nomor rekeningnya Setelah nomor rekeningnya kita salin Kemudian kita menuju aplikasi BSI Mobile Nah kalau di aplikasi BSI Mobile seperti ini Tampilan menu pertama kali dibuka Di aplikasi BSI Mobile ini banyak sekali menu-menu yang kita bisa gunakan Info saldo transfer Selanjutnya kita klik bagian menu top up e-wallet Lalu setelah itu nanti akan muncul verifikasi kata sandi Ini bisa menggunakan kata sandi atau bisa dengan sidik jari ya teman-teman Setelah itu pilih top up Pilih Shopee Pie Nah kemudian masukkan kode Ini kode yang tadi sudah kita salin ya Nomor rekening yang sudah kita salin di bagian Shopee Pie tadi Klik selanjutnya Terus kita langsung masukkan jumlah yang mau di top up Atau jumlah isi saldo yang diinginkan teman-teman Setelah itu masukkan PIN Pastikan nomor PIN sesuai Lalu klik selanjutnya Selanjutnya muncul info nominal top up Jika oke klik selanjutnya Oke top up berhasil Biaya administrasi top up atau isi saldo Shopee Pie melalui BSI Bank Syariah Indonesia dikenakan biaya 500 rupiah Sekarang kita cek kembali ke bagian aplikasi Shopee Di notifikasi ini sudah ada info isi saldo berhasil Kita refresh di bagian saldo Oke teman-teman saldonya sudah bertambah Terima kasih banyak sudah menonton video tutorial kali ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh